Intro Halo semuanya, selamat datang di 90menit bola Kita awal informasi kali ini dari kabar Waduh, PSSI PHK banyak karyawan Ramai beredar kabar bahwa PSSI telah melakukan pemutusan hubungan kerja Alias PHK terhadap para karyawannya Esko PSSI Arya Sinulingga buka suara membenarkan hal tersebut Arya menerangkan PHK ini dilakukan setelah pihaknya melakukan konsultasi dengan pihak konsultan Ia mengatakan langkah ini dilakukan demi transformasi di tubuh organisasi PSSI Kita melakukan transformasi di sepak bola Transformasi itu tak bisa hanya di luar Mau gak mau juga di organisasinya PSSI Kami sudah minta saran konsultan Kemudian mereka memberikan kriteria-kriteria Karena kita mau melangkah ke depan ke 2045 Soal organisasi kita ini harus bagaimana dan seluruhnya Ucap Arya dalam keterangan yang diterima oleh wartawan pada Senin 2 September Kemudian Arya membeberkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan PSSI Ia menerangkan adanya penyalahgunaan aset media Kemudian Arya juga mengungkapkan pelanggaran terkait monestisasi akun media sosial PSSI Pada akhirnya masalah-masalah ini membuat PSSI mempertimbangkan untuk PHK Untuk persiapan pelaksanaan sebagai tuan rumah kontra Australia di GBK pada 10 September Dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Arya menegaskan tidak akan ada masalah Kabar baik Arya 3 pemain segera fit Komposisi pemain Arya FC semakin kuat selama jeda kompetisi BRI Liga 1 2024-2025 Dengan bergabungnya kembali Salim Tuharya dan Dalbertul Wanbelo dalam latihan bersama tim Hal ini membawa angin segar bagi persiapan Arya FC Meski satu pemain Choi Bo-kyung masih dalam tahap pemulihan Dia terlihat menjalani latihan ringan untuk proses pemulihannya Setelah cedera pada jari kakinya yang dialami saat persiapan pekan kedua Melawan Borneo FC Samarinda Selama menjalani latihan kemarin, Salim Tuharya Mengikuti seluruh rangkaian aktivitas tim hingga akhir Dia pun gembira bisa kembali berlatih bersama tim Sementara itu, Dalbertul Wanbelo sudah tidak lagi menggunakan pelindung kepala selama latihan Sebelumnya, pemain asal Brazil ini mengalami luka di kepala Akibat benturan dengan kaki back persi badung Nick Weepers pada laga sebelumnya Meskipun masih ada bekas luka di bagian belakang kepala kanannya Yang mengatakan telah pulih sepenuhnya dan siap kembali ke lapangan Dengan kembalinya Salim Tuharya dan Darbertul Wan Serta proses pemulihan Choi yang berjalan baik Arya FC kini semakin siap untuk menghadapi laga-laga selanjutnya BRI Liga 1 Warning, bonek mode Paido kembali kritik persebaya Seperti biasa, sesi latihan bajul ijo itu pun menarik atensi sport tersetianya bonek maninya Bonek turut menyematkan warning kepada para penggawa persebaya Surabaya Terkait satu sektor yang harus segera diperbaiki Ya, sektor yang dimaksud tak lain adalah lini serang Meski memperingatkan Paul Munster untuk membenahi lini serang jelang laga berat Melawan ke markas tim on fire Persita Tanggerang Satu tulang punggung di posisi tersebut Flavio Silva justru terkena kritikan tajam dari para bonek alias Paido Hal itu kontras dengan apa yang dialami Kapten Tim sekaligus andalan persebaya Surabaya beberapa waktu terakhir Bruno Mureira Menarik dinantikan performa selanjutnya persebaya Surabaya di bagian keempat kontra Persita Akankah kepercayaan bonek kepada Flavio Silva dan kritikan untuk Bruno Mureira bakal berakhir Pada performa mengesankan di atas lapangan atau justru sebaliknya Persib tim termahal Indonesia masih kalah harga dengan Thai Ford FC Persib Bandung tergabung di grup F pada AFC Champions League 2 Bersama Zhejiang FC China, Thai Ford FC Thailand, dan Lion City Sailor Singapura Pada pertandingan perdana AFC Champions League 2 Squad Mau Bandung bakal berhadapan dengan tim asal Thailand Thai Ford FC Laga tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung 19 September mendatang Pertandingan perdana grup F AFC Champions League 2 tersebut diprediksi bakal berlangsung ketat dan menarik Persib yang merupakan juara BRI Liga 1 pasti ingin meraih poin penuh Apalagi pada pertandingan perdana AFC Champions League itu Squad Mau Bandung akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan Boboto Melihat dari komposisi pemain dari kedua kesebelasan Menurut laman transfermarket.co.id Persib Bandung memiliki nilai pasar total yang mencapai 84,21 miliar Sedangkan Ford FC memiliki nilai pasar total yang mencapai 124,28 miliar Dengan harga pemain paling mahal dimiliki oleh Burdin Pala Sahab kiri asal Thailand dengan nilai pasar 7,82 miliar Dan 4 pemain lainnya memiliki nilai pasar sekitaran 6,95 miliar rupiah Ford FC sendiri hingga hari Minggu 1 September 2024 Sudah mengoleksi 12 poin Hasil dari 4 kemenangan yang diraihnya dan menjadi salah satu tim pegudi Bapan atas Thai League 2024-2025 Rano Karno menyinggung janji yang diberikan kepada supporter The Jack Mania Dan juga Persija Jakarta mempunyai stadion permanen di Jakarta Di Jakarta saat ini terdapat dua stadion besar Yakni stadion utama Glorabung Karno, GBK, dan Jakarta International Stadium, JIS Namun kedua stadion itu kerap tak bisa digunakan Persija Jakarta berlaga Karena banyak hal dan berbagai faktor Rano Karno atau yang akrab di Sapa Bang Dul itu menjanjikan stadion permanen untuk Persija Rano Karno merasa prihatin dengan nasib klub andalan Jakmania Yang selalu berpindah-pindah kandang saat mengaruhi kompetisi Liga 1 Dirinya tak merinci apakah pihaknya akan membangun sebuah stadion baru Atau tetap menggunakan venue yang ada di Jakarta sebagai kandang tetam Persija Menurutnya, home base permanen untuk Macen Kemayoran merupakan sebuah keharusan Sebab hal itu menjadi fondasi utama dari hadirnya prestasi bagi Persija Jakarta nantinya Terima kasih telah menonton!